Setiap 4 tahun sekali, kita merayakan tahunnya bola. Piala dunia digelar di negara-negara berbeda berdasarkan pengajuan dan ketentuan yang diterapkan oleh Asosiasi Sepak Bola Sedunia, FIFA. Sepak bola juga begitu mudah dimainkan, sehingga menjadi olahraga terpopuler di dunia. Para penonton pun merasa terhubung dengan tim yang berlomba di stadion, sampai membuat kecerihasan mereka. Dari mana asal olahraga ini, FIFA berpendapat sepak bola berasal dari Tiongkok dengan menggiring bola ke jaring gawang pada abad ke-3 sebelum masehi. Orang Tiongkok menyebutnya sebagai Kucu atau Sucu, yakni permainan menggiring bola dengan kaki tanpa tangan. Bahkan, pada abad ke-10, Liga Kucu pernah diselenggarakan dengan nama Shianshi dan diselenggarakan di kota-kota besar Tiongkok. Setiap tim berisikan 12 sampai 16 orang untuk bertanding. Permainan ini selanjutnya mulai dikenal dengan nama sepak bola atau football ketika Inggris membentuk tim di abad ke-19. Penyebutannya menjadi berubah di Amerika Serikat sebagai shocker. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa asal-usul sepak bola sebenarnya berasal dari benua Amerika, tepatnya di Mesoamerika yang kita kenal sebagai Meksiko hingga Costa Rica. Peradaban di sana berkembang pesat sebelum Christopher Columbus bersasar mencari India di sana. Penduduk di sana sudah berolahraga dengan bola berat yang terbuat dari resin pohon. Lokasi rincinya belum jelas di mana sepak bola diciptakan. Tetapi, permainan ini cukup terkenal dalam budaya Mesoamerika seperti Teotihuacanos, Aztek, dan Maya sejak 3000 tahun lalu. Penyebutan olahraga ini pun bervariasi, mulai dari ulama listrik oleh bangsa Aztek hingga pok-tapok atau pitch bagi orang Maya. Peraturan permainannya pun bermacam-macam. Ada yang merebut bola dengan menangkap, menabrak, atau menggunakan raket dan alat pemukul. Dari resin pohon, peradaban Mesoamerika mulai mengenal bola karet. Penyempurnaan ini terjadi kira-kira seribu tahun sebelum zaman moderni dan masih ditemukan dalam catatan arkeologi. Bentuknya masih agak berongga, tetapi beratnya bisa mencapai 7 kg. Selain bola, bukti lain dari keberadaan permainan ini berupa penemuan wadah keramik dan 1300 lapangan batu yang tersebar di wilayah itu. Masing-masing lapangan rupanya cukup untuk bisa menampung banyak penonton. Berdasarkan penelusuran sejarah, rupanya permainan ini ditulis oleh Diego Duran, seorang pendeta Dominika yang menyaksikan kehidupan suku Aztek. Pada tahun 1585, dia mendeskripsikan permainan para Aztek dengan memantulkan bola ke sesama anggota tim dengan pinggul dan bokongnya, sedangkan tangan dan kaki dilarang. Para pemain mencoba melambungkan ke garis tengah dan memukul dinding pertahanan belakang lawan hanya dengan satu pantulan. Mereka sering mengalami cedera yang mengancam jiwa saat terkena bola keras yang berat, tulis pendeta itu. Pemain yang bisa memasukkan bola ke dalam ring otomatis menjadi pemenang. Pemenang permainan akan dihormati seperti orang yang telah memenangkan banyak lawan di pertempuran. Meskipun permainan ini dimainkan hampir setiap harinya, bagai sepak bola atau basket hari ini, permainan ini diselenggarakan di tempat suci, seperti peringatan agama atau pertempuran. Raja-raja Aztek diketahui memainkannya sebagai pengganti perang, untuk mendapatkan kekuasaan hingga menyebarkan kebijakan diplomatik. Sedangkan di kebudayaan Maya dan Veracruz, permainan ini akan memiliki dalam tanda kutip nilai yang lebih tinggi, yakni ketika para pemain yang kalah harus dikorbankan. Belum jelas spesifikasi yang dimaksud, namun beberapa lapangan dihiasi dengan panel-panel yang menggambarkan bahwa ada pengorbanan pemain yang kalah dengan berlumuran darah. Banyak arkeolog abad ke-20 yang menolak mempercayai bahwa pemain yang kalah di permainan sepak bola Maya dan Veracruz akan dikorbankan dengan dibunuh. Para arkeolog yakin bahwa Maya adalah suku yang hebat dan tidak suka berperang, sehingga pengorbanan tampak tidak masuk akal. Banyak pertanyaan yang muncul terkait bagaimana bola dimainkan di sana dan bagaimana ritual mengerikan bisa terjadi. Namun, terlepas dari semua itu, menurut Miller, semangat permainan bola yang melibatkan taktik tim yang rumit yang masih ada hingga saat ini. Ia hidup dengan baik di langkah kaki jutaan pemain yang berlari dan menendang bola di lapangan setiap harinya. Terima kasih telah menonton!